Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nengfyanurjana Tualia Di sini saya akan membahas tugas 2 nomor 1 Dengan tim saya yaitu ada Stephen, Dinda Fatima, Alipio Jaki, dan Nindia Dengan tim verifikator video oleh tim Anggun Bunga Ada Legi, Vira, Dias, dan juga Valen Di sini adalah data dari sebuah plausit Soal dari nomor 1 ini yaitu Buatlah diagram komposit untuk mencapai delta T minimal 20 derajat Celcius Yang kedua, tentukan jumlah utilitas panas dan dingin Serta tentukan jenis kebutuhan utilitas panas dan dingin Untuk soal yang ketiga yaitu Tentukan jumlah penukar panas dan panjang jaringan penukar panas untuk mencapai target di atas Di sini sudah kita lihat data dari sebuah plausit Nah, di sini ada tipe stream cool dan tipe stream hot Untuk tipe stream cool yang pertama yaitu ada umpan reaktor Di sini dia suhunya adalah 20 menjadi 160 derajat Celcius Untuk tipe stream cool itu suhunya dia naik yang tadinya 20 menjadi 160 Nah, yang kedua ini ada reaktor epaluen Dia juga sama yaitu tipenya tipe stream cool Dia juga awal suhunya itu adalah 120 derajat Celcius Kemudian menjadi 260 derajat Celcius Sedangkan untuk produk bawah dan overhead produk itu adalah tipe stream hot Untuk tipe stream hot dia turun Untuk produk bawah dia awal suhunya yaitu 280 derajat Celcius Kemudian menjadi 60 derajat Celcius Sedangkan untuk overhead produk dia awal suhunya yaitu adalah 180 derajat menjadi 20 derajat Untuk mengetahui nilai delta H ini yaitu tinggal dikalikan CP kali delta T Untuk pembahasan yang pertama disini untuk bagian tipe stream cool Disini tipe stream cool yaitu ada umpan reaktor dan umpan adan reaktor evaluen Disini suhu reaktor ini awalnya 20 menjadi 160 Sedangkan untuk delta T nya awalnya ini 0 menjadi 980 Nah untuk diagram grafik Untuk diagram grafik tipe stream cool ini yaitu grafiknya naik ke aras Nah disini cara membuat grafiknya tinggal klik kanan pilih select data Kemudian Disini tinggal add Tinggal kita lihat nilai-nilainya Nah disini nilai X nya itu yaitu untuk stream 1 adalah 160 Sedangkan untuk nilai Y nya yaitu 20 Nah untuk Untuk membuat diagram grafiknya disini kita menggunakan yang scatter Soalnya jika kita menggunakan diagram grafik lain itu bisa terjadi penumpukan nilai-nilai di sekitar sini Nah disini untuk komposit cool stream nilainya antara lain adalah 260, 160, 120, dan 20 Untuk delta T nya yaitu 2258, 1558, 970, dan 200 Sedangkan untuk stream 3 dan stream 4 itu yaitu dia tipe streamnya hot Nah untuk tipe stream hot Nah untuk tipe stream hot Diagram grafiknya turun ke bawah dan ini diagram dan stream 3 ini adalah produk bawahnya yaitu yang tadinya suhunya 280 menjadi 60 sedangkan sedangkan delta T nya 1452 menjadi 0 untuk stream 4 yaitu dia overhead produk streamnya dia termasuk stream hot yang tadinya suhunya 189 turun menjadi 20 sedangkan sedangkan delta T nya yang tadinya 1124 menjadi 100 Nah untuk 100 ini untuk angka disini terserah mau diberikan angka berapa bisa 100, 200, atau yang lainnya nah sedangkan nah sedangkan disini hasil data komposit hot stream nya yang pertama untuk suhunya 280 kemudian 180 kemudian 20 untuk delta T nya yaitu 2027,7 1327,7 dan yang terakhir 200 jadi kesimpulannya untuk data komposit delta T minimal 20 derajat celsius yaitu untuk komposit cool stream ada 260 ada 260 160 120 dan 20 untuk reaktor umpan itu 260 sedangkan untuk umpan evaluant 160 untuk produk produk bawah 120 sedangkan untuk overhead produk yaitu 20 disini delta T nya yaitu 2258 1558 970 dan 200 sedangkan disini untuk komposit hot stream nya suhunya yaitu ada 280 180 dan 20 untuk delta T nya yaitu 2020 27,7 1327 dan 200 dan ini untuk komposit cold stream dan komposit hot stream dengan untuk mencapai delta T minimal 20 derajat celsius sekian pembahasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2 1 2 2 2 3